Oke anak-anak sampai ketemu kembali, pada kali ini kita akan mempelajari tentang metabolisme. Pada metabolisme ini ada tiga bagian yang akan kita harus bahas, yaitu tentang enzim, anabolisme, dan katabolisme. Yang pertama kita bahas kali ini yaitu tentang enzim. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah mendeskripsikan pengertian metabolisme dan menyebutkan fungsi enzim dalam peristiwa metabolisme. Yang kedua menyebutkan faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Yang ketiga mengidentifikasi enzim yang berperan dalam katabolisme gula dan anabolisme karbohidrat. Oke sekarang kita harus lihat yang pertama adalah pengertian. Di mana metabolisme itu berasal dari kata metabol atau berubah. Jadi metabolisme adalah keseluruhan proses kimia yang berlangsung di dalam tubuh organisme. Sel, bahan, dan energi diperoleh dari lingkungan sel, yaitu cairan ekstra sel. Seperti ada gas O2 dan CO2, ada ion anorganik, misalnya Na positif, Cl positif, K positif, Ca2 positif. Yang ketiga adalah jad organik, yaitu makanan dan vitamin. Yang keempat adalah hormon. Pertukaran jad, yaitu ada difusi, osmosis, transfer aktif, endocytosis, dan exocytosis. Ini semua sudah kamu pelajari pada kelas 12, yaitu pada materi tentang sel. Bahan cairan ekstra sel sebagai bahan baku energi membentuk molekul kompleks. Lemak, protein, asam nukleat, dan karbohidrat. Metabolisme terdiri dari dua. Ada yang anabolisme atau penyusunan. Yang kedua katabolisme, yaitu pembongkaran. Metabolisme terjadi secara terus menerus dan saling tergantung satu sama lain. Enzim. Enzim merupakan biokatalisator, yaitu mempercepat reaksi biologi tanpa mengalami perubahan struktur kimia. Enzim merupakan suatu protein. Tanpa enzim, proses metabolisme berjalan lambat atau tidak berlangsung sama sekali. Nah, di sini akan Bapak tampilkan struktur daripada enzim. Di mana struktur enzim yang pertama itu protein saja atau yang disebut dengan apo enzim. Yang kedua protein ditambah dengan struktur tambahan disebut dengan kofaktor. Dan dua tipe ko-faktor. Yang pertama tadi, yang pertama adalah ko-enzim. Yang di mana ko-enzim merupakan ko-faktor. Berupa senyawa organik non-protein yang terikat secara non-kovalen dengan sisi aktif enzim. Contohnya vitamin. Yang kedua ada gugus prostetik. Di mana ko-faktor berupa senyawaan organik seperti logam terikat secara kovalen dengan sisi aktif enzim. Contohnya gugus Fe atau BC pada Hb dan Mangan, Mg pada klorofil. Nah, inilah dari struktur enzim yang terdiri atas bagian protein atau apo enzim dan bagian non-protein atau gugus prostetik. Jadi di sini ada bagian non-protein atau yang disebut dengan gugus kofaktor, gugus prostetik, yaitu Fe3. Ada bagian protein yaitu apo enzim. Jadi ini enzimnya, ini yang Bapak tunjukkan ini, dan ini yang di atasnya adalah substrat. Nanti akan kamu lihat beberapa reaksi daripada enzim. Nah, jadi inilah cara kerja dari enzim. Pertama adalah bekerja bolak-balik. Yang kedua, bekerja spesifik. Cara kerjanya itu ada dua. Yang pertama ada kunci gembok atau loop NK. Di mana enzim sebagai gembok punya bagian kecil dapat berikatan dengan substrat atau sisi aktif. Lalu ada lagi substrat. Substrat itu sebagai kunci yang berikatan pas dengan sisi aktif enzim. Yang kedua adalah kecocokan terinduksi atau induced fit. Substrat menempel pada sisi aktif enzim akan menginduksi perubahan bentuk sisi aktif enzim menjadi sesuai dengan bentuk substrat. Ini prinsip kerja enzim yang menurut teori gembok, kunci gembok, atau gembok kunci. Nah, ini dia reaksi enzim natis. Ini kompleks enzim substrat. Jadi pertama sekali ini produk. Ini tempat aktif, ini enzimnya, ini substrat. Ini cara kerja enzim log NK. Jadi log NK itu tadi adalah kunci dengan gembok. Atau gembok dengan kunci. Jadi enzim tadi ini sebagai gembok, sedangkan substrat tadi sebagai kunci. Nah, di mana enzim ini memiliki sisi aktif. Sisi aktif. Lalu substrat itu akan memasuki atau mengisi daripada sisi aktif tersebut. Nah, dan ini kompleks enzim substrat. Di mana kompleks enzim substrat, dikatakan kompleks enzim substrat, jika enzim dengan substratnya sudah menyatu. Lalu setelah itu enzim akan melepaskan si substrat tadi. Tetapi tidak lagi dalam bentuk substrat. Tetapi dalam bentuk produk atau hasil. Itulah kalau cara kerja enzim log NK. Yang berikutnya cara kencim. Inducid fit teori. Ini sisi aktif, fleksibel. Fleksibel itu maksudnya adalah sisi aktifnya itu akan mengikuti bentuk daripada substrat. Ini substratnya. Lalu karena sisi aktif dari enzim ta di fleksibel, maka sisinya itu dapat berubah. Berubah sesuai daripada bentuk substratnya. Jadi kalau ini kan karena kebetulan dia bentuk persegi seperti ini ya. Jadi kalau substratnya dia berbentuk bulat atau berbentuk bola, maka sisi aktifnya ini akan berubah menjadi bulat. Seperti itu. Yang pastinya sisi aktif daripada enzim tersebut akan berubah sesuai dengan substratnya. Kenapa? Karena sisi aktif daripada enzim tersebut sangat fleksibel atau dapat berubah. Lalu enzim yang sisi aktifnya telah berubah sesuai substrat. Setelah berubah, maka substrat tersebut akan memasuki sisi aktif enzim tadi. Kalau sudah tergabung antara substrat dengan sisi aktif, maka disebut dengan kompleks enzim substrat menyatu mereka. Jadi karena ini tadi bentuknya perseginya seperti ini, seandainya atau kita contohkan kalau dia berbentuk bulat, maka sisi aktifnya ini tadi akan berubah bentuk bulat. Tidak seperti ini. Jadi tidak menjadi patokan mati bahwa bentuknya seperti ini. Nah, lalu setelah sudah berubah dari kompleks enzim menjadi substrat, maka dia akan menghasilkan produk. Ini produknya. Produknya itu akan dilepaskan. Faktor mempengaruhi kerja enzim. Yang pertama itu adalah temperatur. Perubahan pH, konsentrasi enzim dan substrat, inhibitor enzim. Inhibitor enzim ini terdiri dari dua. Ada inhibitor kompetitif, ada inhibitor non-kompetitif. Inhibitor kompetitif dapat kamu lihat pada gambar seperti ini. Ini coba kamu perhatikan gambar daripada inhibitor kompetitif. Sedangkan inhibitor non-kompetitif juga ini. Nah, jadi tugas kamu anak-anak, kamu mencari maksud daripada gambar inhibitor kompetitif ini. Kamu jelaskan dari reaksi yang terjadi pada inhibitor kompetitif dan inhibitor non-kompetitif. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Kita bertemu di lain waktu atau minggu depan dengan materi yang selanjutnya, yaitu pada metabolisme, anabolisme, dan katabolisme. Oke, sampai berjumpa kembali di lain waktu. Jangan lupa, tetap belajar dan jaga kesehatan. Terima kasih.